Di kesempatan kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat header table berulang di Microsoft Word. Contohnya seperti yang kita lihat di dokumen Microsoft Word ini ya. Oke, ayo kita mulai. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya sudah buat suatu table seperti yang kita lihat di dokumen Microsoft Word ini. Di dokumen Word ini memiliki tiga halaman. Tiga halamannya ini semuanya adalah table yang sambungan dari halaman pertama. Nah, kita lihat di sini. Halaman pertama memiliki header, sedangkan halaman kedua dan halaman ketiga ini tidak memiliki header. Nah, sekarang kita akan membuat table headernya berulang secara otomatis ya. Nah, untuk membuat table header berulang secara otomatis ini, caranya cukup mudah. Nah, pertama-tama kita seleksi dulu header tabelnya ini. Setelah kita seleksi, kita ke tab layout. Kita klik tab layout ini. Kemudian di tab layout ini, kita ke kelompok header. Nah, kita lihat di sini. Di ribbon kelompok header ini, terdapat repeat header. Nah, kita klik repeat header ini. Nah, coba kita lihat. Ini adalah header di halaman pertama. Kemudian kita lihat di sini lagi, tabel headernya muncul di halaman kedua. Dan juga di halaman ketiga. Oke, bener bukan? Nah, apabila tabel teman-teman ini tidak bisa memunculkan tabel header berulangnya ini, Nah, kita bisa ke properties. Nah, kita klik properties ini. Kemudian kita lihat di tab properties ini. Kita ke tab table. Di tab table ini, kita pastikan di text wrappingnya adalah none ya. Di setting none ini. Apabila di round ini, maka tabel headernya akan hilang. Coba kita seleksi round ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat. Tabel headernya akan hilang di halaman kedua dan halaman ketiga. Oke, nah coba kita tampilkan kembali. Kita ke tab layout. Di tab layout ini, kita ke properties. Kemudian di tab properties ini, kita seleksi none di text wrapping ini. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat. Header tabelnya sudah muncul kembali. Oke, mudah bukan? Nah, demikian saja cara untuk menampilkan tabel header berulang secara otomatis di Microsoft Word. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.